Sementara itu, Pemirsa Presiden Joko Widodo bersiap menyambut kunjungan Sekretaris General Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, atau OECD, pada akhir bulan ini. Indonesia telah menyiapkan memorandum yang mencakup keuangan, ekonomi, hingga teknologi polisai. Sekretaris General Organization for Economic Corporation and Development, atau Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, atau OECD, Matias Kurmen dijadwalkan tanggal 28 hingga 29 Mei ini, akan berkunjung ke Indonesia guna membahas lebih lanjut proses keanggotaan Indonesia di antara 38 negara maju. Pemerintah sendiri tengah menyiapkan memorandum untuk memenuhi persyaratan keanggotaan OECD, setelah belum lama ini menerima roadmap Access and Countries di Paris. Memorandum yang disiapkan terdiri dari dokumen yang mencakup seluruh Staring Komite OECD, mulai dari keuangan, ekonomi, persaingan sehat, consumer policy, digital economy, hingga teknologi policy. Presiden Joko Widodo dalam rapat internal terkait OECD, mengapresiasi dukungan 38 negara maju anggota OECD, atas masuknya Indonesia ke dalam organisasi perdagangan dan investasi negara-negara maju ini. Presiden menegaskan keanggotaan OECD ini penting sekali bagi Indonesia, untuk mempermudah akses investasi. Di sisi lain menjadi anggota OECD akan memberikan manfaat bagi Indonesia, terutama agar Indonesia tidak lagi terjebak jadi negara berkembang. Terima kasih telah menonton!